Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN AND SHARE... ^^ Terus ya TLS itu, dari orang yang kotor setelah itu, keluar, jadi orang yang suci. kayak kita... Dan saya jadi orang yang lebih baik dan lebih suci kan? Iya, nggak kayak kalian sih, rang suci Jadi kita mungkin langsung aja ya Ketentang nilai-nilai yang telah diajarkan nanti disampaikan oleh teman-teman kami Oke, mari saksikan vlog kami, Legren Dadah Halo, aku Dika Dan aku Wiza Kalau menurutku sih disiplin itu Gak telat ya, terus tepat waktu sih Menurutku mau apa, Dik? Yang penting gak telat, udah 2 jam Ya, sesuai jadwalnya lah, kalau dijanjiin jam segitu ya harus jam segitu ya Selama TLS ini, menurut kalian Legrens sudah disiplin? Menurutku sih, kalau sejauh ini Legrens itu kita disiplin banget sih Soalnya kita belum pernah kena Eval loh, selama berapa minggu, Dik? 6 apa 7? 7, 6 6 sih, udah 6 minggu kita gak pernah kena Eval guys, tepuk tangan dulu Nice Tugasnya gimana tugasnya? Kalau buat aku sih enggak Yang penting ngumpul dah Ya, yang penting ngumpul Yang penting selesai Nice Halo Perkenalkan, nama ku Prima Nama ku Grandif Untuk mendapat kalian moralitas itu apa sih? Moralitas itu adalah suatu jifat Dimana kita itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Jadi, aku juga setuju sama Prima Jadi, moralitas itu tingkah laku seseorang Jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Benar banget sih Kita itu juga udah tumbuh dewasa kan Harusnya kita itu juga meningkat dilai moralitas kita Jadi selama di TLS itu kami diajarin Kayak tentang pentingnya nilai moral gitu Kayak cara berinteraksi Dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya Terus juga Terus juga kita Selama mengikuti TLS ini Kita juga diajarin nih Bagaimana etika dalam berkomunikasi Dengan kata kakak tingkat Dosen maupun tenaga pendudukan yang lain Benar banget Nah selain itu kita juga bisa nih Menerapkan nilai moralitas Dengan cara yang Seperti membuang sampah pada tempatnya Kita harus Memiliki rasa tanggung jawab Pada diri kita Terus juga kalau misalkan lewat depan orang Yang lebih tua gitu Kita harus saling bertegur sapa Betul-betul sapa gitu Sopan gitu Agak nunduk gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Namo budaya Hai nama ku Abe Dan aku Fahrin Boleh dong Ini nilai-nilai keturunan apa nih Yang boleh nolak Terapin Selamat Ya selama di DTT Kami sebelum dan sesudah Memulai suatu kegiatan Contohnya TLS Kami selalu berdoa terlebih dahulu Ayah-ayah kami Ayah Bonat dan Ayah Farhan Juga selalu ngasih kami waktu Buat sholat dulu Sebelum pemanduan Selain itu nih Kita juga berdoa Sebelum dan sesudah Melaksanakan kuis Yang agak susah itu Contohnya Intinya Sekecil apapun masalah kita Sekecil sendal hilang nih ya teman-teman Dan sebesar apapun masalah kita Kita tetap harus memprioritaskan Tuhan Dan menurutku sih Kayaknya mahasiswa Masalahnya besar-besar semua ya Fahrin Betul banget Pokoknya Stay Halal Brother Halo aku Eka Aku Rauda Menurut kalian kekeluargaan di Lightgrance itu gimana sih? Ceritain dong Di Lightgrance itu kita ketemu keluarga baru Kita ada dua orang tua Ada ayah Bonar dan Bapak Farhan Iya jadi di Lightgrance itu teman-temannya juga Saling mendukung lah Erat banget kekeluargaannya Manfaatnya apa tuh? Manfaatnya Jadi Ada teman sih Jadi bisa saling bantu-bantu Terus Menurut kamu gimana kak? Kalau aku sih mungkin Karena aku orang perantauan gitu ya Jadi Kayak gak kesepian gitu loh di Jogja Karena Ada teman-teman baru Ada keluarga baru Keluarga Lightgrance Gitu Terus Aku juga ini loh Dapet Teman-teman baru juga Maksudnya bukan hanya di Lightgrance Jadi aku kenal teman di Lightgrance Teman-temanku itu Kenalin ke teman-temannya yang lain gitu Jadi Banyak orang di TETI yang udah aku kenal Bener banget Sama sih Sejauh ini sama Eka Pokoknya Keluarga ini tuh Happy Family lah Iya Lightgrance Happy Family Dadah Hai semuanya Kenalin nama aku Fali Aku Adel Jadi Inggrance yang menurut kalian tuh apa sih? Kalau menurut aku Yang namanya inisiatif tuh Ngelakuin sesuatu tanpa disuruh gitu Kalau menurut kamu gimana Del? Iya menurut aku tuh Kalau misalnya Sekiranya kamu bisa Langsung dilakuin aja Gak usah pakai disuruh-suruh gitu Terus 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 kalian di kelompok lagi Terus 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 Sudah sih Sebagian besar sudah Ya karena sudah diberi materi Jadi pada inisiatif Contohnya ya Mulai dari Yang itu Penugasan Pengenalan Kating Nah Anak-anaknya juga Kita-kita inisiatif Buat nyari kakak tingkat Buat kenalan Terus Diajak yang lain Itu juga sudah Termasuk inisiatif Terus Kalau untuk dari Tugas-tugas kan banyak nih ya TLS Tugas-tugas kelompok Yang emang mungkin Dikasih Biar kita tuh bisa Tambah kenal Biar kita bisa Kerjasamanya jalan gitu Untuk di lagu renceng itu Emang Kita kan Bakatnya beda-beda ya Tiap orang Nah untuk ya Tugas Arduino Misalnya ada yang Pintar bikin Arduino Dia juga langsung inisiatif Mau Misalnya ngajarin kita lah Buat bikin-bikin Terus Ada Temen kita yang Jago apa ya Kemarin tuh Jago nge-flop Jago nge-flop Nah eka nih Dia langsung inisiatif Dan kita juga Masing-masingnya bikin Jadwal Bikin jadwal tuh Langsung nyesuain gitu loh Jadi kita Semuanya bisa berjalan yang baik Pesan dan pesan Untuk Kamping Kelompok Lagrang Mas Bunda dan Mas Farhan Terima kasih Sudah membimbing Kelompok Lagrang Dari nol Mengajarkan hal-hal baru Memberikan pandangan-pandangan baru Untuk kami Dan Sudah Meng-sharekan pengalaman mereka juga Selama Langkah di Tating Aku benar Aku dari Prodi Teknologi Informasi Kekatan 21 Aku Farhan Dari Prodi Teknik Elektro Tahun 2021 Mau tau nih Mas Gimana kesan-kesannya Jadi Kamping Black Green Kesannya itu ya Saya tuh jelas berkesan Soalnya aku Sebenernya ikut jadi Kamping tuh Gara-gara aku Pengen berinteraksi Nah jadi Pas aku pertama ikut tuh Kayak Gini ya Kayak Ya kaget dan bingung tuh Harus berinteraksi Gimana Ya soalnya kita kan lebih ke Gini ya orangnya Yang pendihung gitu ya Apalagi mimpin kalian Agak berat ya man Enggak ringan sih Soalnya aku Mampu lah Menganggap Ya walaupun belum Ya walaupun belum Perfect kan Kedepannya yang penting Soalnya TLS ini bukannya membentuk Biar kita langsung perfect setelah TLS Tapi kayak Memberi bekal Biar kita ke depannya tuh Bisa menjadi lebih baik Jadi ya Kalau nilain-nilainya Kalau perfect tuh Belum Tapi kayak Kalau progress dari Kalau dibandingin sama awalnya tuh Udah aja Awalnya emang agak-agak sih Sekarang udah Udah bagus lah